Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA dimanapun Anda berada Bagaimana kabar Anda? Semoga Allah SWT memberikan Anda kesehatan Dan dimudahkan dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dalam program Ramadhan Mulia Karena banyak kemuliaan yang dapat kita raih di bulan suci ini Saya Anom Tulus Manembah akan menemani Anda membahas topik Keistimewaan dan keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadhan Namun sebelum itu marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kami tidak menurunkan kepada engkau kitab ini Melainkan supaya engkau dapat menjelaskan kepada mereka Mengenai apa yang mereka berselisih di dalamnya Dan supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah kepada adik kita yang telah melantunkan pembacaan ayat suci Al-Quran Baiklah pemirsa, kita akan langsung saja membahas tema kita dalam episode kali ini Tema kita berkaitan dengan keistimewaan Al-Quran Apa itu istimewa? Istimewa adalah memiliki keluar biasaan, kelebihan, keunikan, kekhasan, kesempurnaan Yang dapat membuat manusia menjadi sangat terkagum Kita mengetahui bersama bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW Beliau adalah pembawa agama yang terakhir untuk seluruh manusia Dan kitab suci yang beliau bawa, yaitu Al-Quran Merupakan kitab suci yang terakhir juga bagi manusia Maka kitab suci Al-Quran kita dikatakan khatamal khutub Berarti kitab suci kita, yaitu Al-Quran memiliki derajat yang paling tertinggi Di antara kitab suci-kitab suci yang terdahulu Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Apa yang menjadi keistimewaan Al-Quranul Karim? Keistimewaan yang pertama dari Al-Quranul Karim dapat kita jelaskan Bahwa ketika agama Islam awal mula didakwakan Kemudian Al-Quranul Karim dibacakan kepada orang-orang kafir Maka tuntutan daripada orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW Dan para sahabatnya ketika Islam masih di awal-awal dakwahnya Ketika Islam masih dalam posisi yang sangat sulit Banyak tekanan, persekusi, bahkan usaha pembunuhan Kepada orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam Orang-orang kafir menuntut kepada orang Islam Kenapa kalian, kata mereka, sangat menderita di dalam perjalanan dakwah kalian? Kenapa Tuhan tidak juga menolong kalian? Dan kenapa jumlah kalian ini sangat sedikit Sehingga kami bisa dengan mudah menyakiti kalian Bahkan menghancurkan kalian Jika memang Tuhan kalian itu benar Mengapa kami yang telah melakukan itu Tidak dihukum oleh Allah SWT Oleh Tuhan kalian Tuntutan yang dilontarkan oleh kaum kafir pada saat itu Merupakan pukulan yang cukup telak kepada orang-orang Islam Namun Allah SWT membalas dengan firman Allah SWT Yang terdapat di dalam Al-Quran Di dalam surah Al-Fat Allah SWT berfirman Allah SWT memberikan ketegasan kepada orang-orang kafir atas tuntutan mereka Bahwa Allah SWT menurunkan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW Dengan agama yang benar Dengan petunjuk yang akan mengalahkan agama-agama lain Di seluruh dunia Dan Dan cukuplah Allah sebagai saksi atas hal itu Ketika ayat ini dibacakan di depan orang-orang kafir Mereka menertawakan Karena Islam pada saat itu kondisinya masih sangat terpuruk Islam masih mengalami banyak sekali penganiayaan Namun hal itu semua kita bisa menyimak di dalam sejarah Islam Bagaimana ketika Fatah Mekah terjadi Bagaimana ketika kemenangan telah didapatkan oleh agama Islam Setelah umat Islam di awal-awal Menderita sekali dengan tekanan penganiayaan bahkan pembunuhan Dan kemudian umat Islam diizinkan untuk berhijrah ke Madinah Di Madinah itu umat Islam menyusun kekuatan Namun orang kafir masih terus saja mengejar-ngejar orang-orang Islam Sampai ke Madinah Mengganggu bahkan berusaha untuk membunuh orang Islam Maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah Mendapatkan izin untuk berperang Mendapatkan izin untuk melawan mereka dengan cara kekerasan Dengan cara pedang Ketika hal itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya Kemenangan Islam dicapai dengan Fatah Mekah Begitu hebatnya kemenangan itu Sampai di dalam tarikh diceritakan Hadrat Bilal yang kita ketahui Sebagai seorang budak belian Yang tidak memiliki sanak saudara di Mekah Oleh Rasulullah SAW diberikan panji bendera di bawah Hadrat Bilal Dengan Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang bernaung Berlindung di bawah panji benderanya Hadrat Bilal Maka dia akan terbebas dari hukuman Ini merupakan sebuah bukti Bahwa ayat Al-Quranul Karim memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa Sejarah ini membuktikan bahwa Bagaimana Al-Quranul Karim di dalamnya memiliki Keunggulan berkaitan dengan nubuatan-nubuatan kemenangan Islam Dan itu telah terjadi salah satunya dengan Fatah Mekah Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan Bahwa Al-Quranul Karim memiliki keistimewaan dalam mengabarkan keunggulan-keunggulannya Yang kedua Apa keistimewaan Al-Quran selanjutnya Yaitu adalah ketika kita mau mendalami Al-Quranul Karim Maka kita akan bisa merubah ahlak kita yang tadinya Penuh dosa kemudian bisa menjadi berubah Menjadi ahlak yang penuh dengan karimah Yang penuh dengan contoh yang baik Kemudian menjadi orang-orang atau hamba yang dekat kepada Tuhan Dan hal ini terjadi ketika di awal-awal masa permulaan Islam itu sendiri Kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa Hazrat Umar R.A Beliau ketika sebelum bayat merupakan penentang yang sangat keras Hazrat Umar pada saat itu ketika mengetahui Islam telah lumayan berkembang Ada sekitar 100 orang lebih bergabung ke dalam agama Islam Hazrat Umar dikarenakan fitnah-fitnah yang disampaikan oleh ulama-ulama kafir pada saat itu kepada beliau Dan beliau merasa bahwa beliau harus membunuh Nabi Muhammad SAW Suatu ketika, ketika beliau sudah berniat Beliau sudah mengambil tunggangannya Beliau sudah menaiki kudanya Dan beliau sudah mencabut pedangnya dari sarungnya Dan sudah bersiap untuk mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya Namun ketika di tengah jalan, Hazrat Umar bertemu dengan sahabatnya Di mana sahabatnya ini bertanya Wahai Umar, kemana engkau hendak pergi? Hazrat Umar mengatakan bahwa saya hendak membunuh Muhammad Sahabatnya kemudian memberitahu Wahai Umar, apakah engkau tidak malu? Ketika Hazrat Umar sudah bersiap untuk membunuh Nabi Muhammad SAW Beliau sudah mempersiapkan tunggangannya Beliau sudah mencabut pedangnya dari sarungnya Kemudian di tengah jalan, Hazrat Umar bertemu dengan temannya Di mana teman itu bertanya kepada Hazrat Umar Wahai Umar, engkau hendak kemana? Umar menjawab bahwa saya ingin membunuh Muhammad Temannya ini mengatakan kepada Umar Wahai Umar, apakah engkau tidak malu? Bahwa adikmu dengan suaminya telah masuk ke dalam agamanya Muhammad Mendengar itu Hazrat Umar kemudian menjadi lebih marah Kemudian Hazrat Umar merubah rute perjalanannya Yang tadinya ingin membunuh Nabi Muhammad SAW Kemudian beralih ke rumah adiknya Sebelum Hazrat Umar mengetuk pintu rumah adiknya Hazrat Umar mendengar lantunan ayat suci Al-Quran Tengah dibacakan oleh adiknya Kemudian singkat kata Hazrat Umar kemudian meminta kepada adiknya untuk membukakan pintu Supaya Hazrat Umar bisa melihat lembaran ayat suci Al-Quran Singkat cerita adik daripada Hazrat Umar Memperlihatkan lembaran ayat suci Al-Quran kepada Hazrat Umar Kemudian ketika Hazrat Umar membaca lembaran kitab Suci Al-Quran itu Hazrat Umar berubah Yang tadinya beliau sangat marah kepada Nabi Muhammad SAW Karena dianggap telah membawa ajaran yang menyesatkan Ternyata isi daripada kandungan Al-Quran Sungguh sangat membuat Hazrat Umar bergetar Hal itulah kemudian yang membuat Hazrat Umar Memutuskan untuk berbaikat kepada Hazrat Rasulullah SAW Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah SWT Perubahan yang terjadi pada diri Hazrat Umar Yang dimana sebelumnya Hazrat Umar adalah Seseorang yang suka membunuh orang lain Berubah menjadi orang yang dekat dengan Tuhan Sampai akhir hayatnya sejarah mencatat bahwa Hazrat Umar selalu menampilkan keindahan-keindahan akhlak Sehingga menjadi contoh bagi banyak orang Ini adalah keistimewaan kedua daripada Al-Quranul Karim Bahwa dengan mendalami mempelajari Al-Quran Dapat merubah akhlak seseorang Tabiat seseorang yang tadinya buruk Menjadi baik dan menjadi orang-orang yang saleh Yang bertakwa yang dekat dengan Tuhan Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah SWT Lalu apalagi keistimewaan dari Al-Quran Keistimewaan Al-Quran yang lainnya adalah Dimana Al-Quran di dalam surah Bani Israel ayat 89 Allah SWT berfirman Seandainya jin dan manusia disatukan Untuk membuat ayat yang semisal dengan ini Semisal dengan Al-Quran Niscaya mereka tidak akan bisa membuat ayat yang semisal ini Dan ini sudah terbukti Sudah 1500 tahun yang lalu Tidak ada satupun ayat yang bisa dibuat oleh orang-orang kafir Padahal zaman dulu banyak sekali Ahli-ahli syair Orang-orang yang pintar pada masanya Namun mereka tidak bisa mengalahkan Kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim Kenapa? Karena Al-Quranul Karim dengan sangat lugas Menyatakan keunggulan dirinya Salah satunya Al-Quran mengatakan bahwa Innah hazel qurana yahdilillati hiya akwam Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu Merupakan petunjuk yang lurus Di sini Al-Quran mengatakan Memberikan keyakinan kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran Bahwa dengan mempelajari kitab Al-Quran Akan mendapatkan jalan yang lurus Akan mendapatkan apa yang selama ini Dia cari tentang kebenaran Kemudian Al-Quran juga mengatakan bahwa Wa inna hu la haq kul yakin Bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah Kebenaran yang meyakinkan Tidak ada keraguan yang perlu kita risaukan Di dalam Al-Quran Di dalam Al-Quran Tidak ada sesuatu yang akan membuat kita Menjadi lebih buruk Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa Wa inna hu la haq kul yakin Bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah kebenaran yang meyakinkan Begitu juga Al-Quran mengatakan dirinya adalah Nurun ala nur Yaitu cahaya di atas cahaya Dimana kalau kita membaca Al-Quran Kita mengetahui terjemah dari Al-Quran Kita sudah bisa mengambil banyak sekali pelajaran Kita bisa mengambil banyak sekali petunjuk Bagi kepentingan diri kita sendiri Maupun untuk kepentingan dunia Di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Nurun ala nur Cahaya di atas cahaya Hadrat Masih Mata'ala menjelaskan bahwa Dengan mempelajari terjemahan dari Al-Quran Kita sudah bisa mendapatkan banyak sekali petunjuk Untuk kehidupan kita pribadi Maupun untuk kepentingan dunia Apalagi jika kita mau mentadaburi Kita mau mendalami tafsir-tafsir yang ada Di dalam kandungan Al-Quran Tentu akan menambah gazanah Akan tergali kembali nur-nur Cahaya-cahaya petunjuk dari Al-Quranul Karim Dan Al-Quran mengatakan dirinya sendiri adalah Nurun ala nur Dan ini juga merupakan sesuatu yang bisa meyakinkan Pembacanya bahwa ketika seseorang mendalami Al-Quran Yang dia dapatkan adalah cahaya Yang dia dapatkan adalah petunjuk Kemudian Al-Quran juga mengatakan dirinya Al-Quran adalah kalam dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran sendiri mengatakan dirinya bahwa Saya adalah kalamullah Apa yang ada di dalam saya adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bukan seperti yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad s.a.w Bahwa Nabi Muhammad s.a.w Telah membuat Al-Quran itu dengan nalarnya Dengan pikirannya Dengan hasil perenungannya Atau itu hasil dari buah masukan dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w Tidak Al-Quran sendiri mengatakan bahwa alam Al-Quran Bahwa ini adalah kalam dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Al-Quran mengatakan dirinya Al-Quran adalah petunjuk yang di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali Bahkan dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Artinya ketika ada orang yang ingin dirinya menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia harus mengikuti Al-Quran ul-Karim Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa keutamaan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan Kita tadi telah mempelajari Bahwa Al-Quran senantiasa menjadi pembimbing manusia Ketika dia berada dalam posisi kehidupan yang bahkan kehidupan yang buruk Kehidupan yang kotor, yang penuh dosa Akan bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia Bahkan akan bisa menemukan kembali kepada Tuhannya Begitu juga dikarenakan Al-Quran adalah pembimbing kita Maka marilah kita membiasakan untuk membaca Al-Quran Ikro, bacalah kata Al-Quran Maka di dalam bulan yang penuh berkat ini Marilah kita bersama-sama sering membaca Al-Quran Kemudian mendalami terjemah dengan tafsirnya Dikarenakan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran Juga di dalam Ramadan ini Al-Quran pun diturunkan Juga di dalam bulan Ramadan ini Nabi Muhammad SAW menghatamkan Al-Quran setiap malam Bahkan di hadapan Malaikat Jibril Bahkan juga di akhir-akhir dari bulan Ramadan ini Nabi Muhammad SAW memperbanyak menghatamkan Al-Quran hingga dua kali Juga di hadapan Malaikat Jibril Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Inilah bukti dari kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran Lalu apa pahala manfaat bagi kita jika kita mau membaca Al-Quran Yang pertama adalah jika kita mau membaca Al-Quran Apalagi menghafalkan Al-Quran sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW Kita akan menjadi seorang Muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT Dan yang kedua adalah ketika kita mau membaca Al-Quran Maka Al-Quran akan menjadi safaat kita Akan menjadi penolong kita di hari akhirat nanti Kalau kita masih terbata-bata di dalam membaca Al-Quran Nabi Muhammad SAW mengatakan akan mendapatkan ganjaran dua kali lipat Jika kita sudah mahir membaca Al-Quran Tentunya seseorang yang masih terbata-bata dengan orang yang mahir membaca Al-Quran Akan memiliki kualitas yang berbeda Misalkan dalam 10 menit Seorang yang terbata-bata membaca Al-Quran Dia mungkin hanya bisa sampai setengah halaman Tetapi seorang yang sudah mahir membaca Al-Quran Mungkin dia bisa satu halaman atau lebih dari itu Sehingga ganjaran pahala orang yang membaca Al-Quran Di hadapan Allah SWT sama-sama mendapatkan pahala yang besar Dan yang ketiga yang terakhir adalah Jika kita menjadi ahli Al-Quran Yaitu orang yang banyak membaca Al-Quran Atau orang yang mau menghafalkan Al-Quran Allah SWT akan menjanjikan Bahwa orang tua dari orang yang mau membaca Al-Quran Akan dipakaikan mahkota kemuliaan oleh Allah SWT Demikian pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah SWT Mudah-mudahan bahasan kita pada kesempatan episode kali ini Mendatangkan semangat kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan Pemirsa demikianlah pembahasan episode kali ini Berkaitan dengan keistimewaan Al-Quran Dan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan Saksikanlah terus MTA program Ramadan Mulia Saya Anum Tulus Menembah Dengan kru yang bertugas undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah pembahasan tema keistimewaan Al-Quran Dan keutamaan membaca Al-Quran pada episode kali ini Saksikan terus program Ramadan Mulia di bulan suci Ramadan Saya Anum Tulus Menembah Beserta dengan kru yang bertugas undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati